Sangat tergoncang ya peristiwa ini, ini tidak bisa terjadi di negara kita dan dimanapun. Berharap Liga kembali bergulir, Johar Arifin beri pernyataan mengejutkan. Ex-ketum PSSI, Johar Arifin menjadi salah satu pihak yang menyayangkan pemberhentian Liga 1 musim ini. Sebagaimana informasi, Johar Arifin terlibat dalam upaya pelaksanaan kompetisi yang sedang ditangguhkan. Pria yang juga pernah menjabat sebagai sekjen koni pusat tersebut, merasa bahwa semua pihak dirugikan atas ketiadaan kompetisi pada saat ini. Johar Arifin menegaskan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mendorong semua pihak agar kompetisi segera bisa terlaksana. Oleh sebab itu, dirinya bakal melakukan langkah-langkah untuk merealisasikannya. Kabarnya Liga 1 akan dirancang dengan sistem bubble dengan menentukan salah satu tempat untuk pelaksanaannya. Namun, langkah-langkah itu masih dalam pembahasan. Saya adalah mantan ketua PSSI, tapi menjabat juga ketua kehormatan PSSI dan masih punya bagian untuk membantu PSSI. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya dan kompetisi bisa berjalan kembali dengan syarat yang diminta oleh pemerintah. Ujar Johar Arifin Pria yang juga menjabat komisi 10 DPR mengatakan pihaknya pun sudah berdiskusi dengan sporter-sporter di Indonesia. Tujuannya untuk mendengar pendapat para sporter terkait kondisi sepak bola saat ini. Pertemuan itu juga membahas perihal sarana dan prasarana stadion. Pantaran penyelenggara Liga harus dipenahi agar kemudian hari pelaksanaan kompetisi berjalan lebih baik. Terakhir, Johar Arifin mengakui bahwa berbagai elemen dalam pengelolaan kompetisi di Indonesia memang harus terpola dengan benar. Hal itu agar kontroversi dan tragedi ganjuruhan tidak terulang kembali. Sebagaimana diketahui, Johar Arifin sendiri merupakan salah satu ex-ketum PSSI yang memiliki kontroversi tersendiri di sejarah sepak bola Indonesia. Selama menjabat pada tahun 2011 hingga 2015, Johar Arifin merompak habis format kompetisi profesional dari Indonesia Super League menjadi Indonesia Premier League. Keputusan tersebut tentunya ditolak oleh sebagian besar klub-klub anggota PSSI, karena inilah PSSI terbelah menjadi dua kubu. Jumlah anggota ex-Ko PSSI membentuk KPSI yakni Komito Penyelamat Sepak Bola Indonesia sebagai organisasi tandingan PSSI. Karena konflik yang makin memanas, pemerintah RI menyelesaikan konflik tersebut. Alih-alih terselesaikan dengan baik, PSSI malah kena sanksi FIFA karena pemerintah Indonesia ikut campur dalam hal organisasi sepak bola. Pemain keturunan yang berpotensi susul Yves Fortuner dan Justin Hupner jalani naturalisasi. Pertama, Miliano Jonathan Miliano Jonathan setercatat sudah menembus tim senior VTC Arham di usia yang masih sangat muda yakni 18 tahun. Miliano Jonathan setercatat main 8 menit saat VTC Arham kalah 0-4 dari Sparta Rotterdam di pekan ke-14 Liga Belanda 2022-2023. Musim ini, Miliano Jonathan lebih sering mentas bersama VTC Arham U21. Dari enam pertandingan, pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini mengemas satu gol dan satu asis. Kedua, Tristan Goijer Tanda-tanda Tristan Goijer membela timnas Indonesia U20 sudah terlihat. Orang yang dipercaya PSSI mengurus proses naturalisasi pemain keturunan yakni Hamdan Hamedan. Sudah meninggalkan komentar di Instagram Tristan Goijer yakni at Tristan Goijer. Pemain 18 tahun yang bisa mentas sebagai fullback kanan dan back tengah itu. Diketahui tengah mentas bersama Ayak Amsterdam U21 yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Musim ini dia sudah lima kali tampil termasuk di dua ajang UEFA Youth League atau Liga Champions Junior 2022-2023. Ketiga, Delano van der Heijden Delano van der Heijden memang berstatus sebagai pemain Feyenoord Rotterdam U21. Namun pemain yang bisa minta sebagai gelandang serang ini lebih banyak diperankan di tim Feyenoord Rotterdam U18 musim ini. Kepercayaan yang diberikan sang pelatih tidak disiasiakan Delano van der Heijden. Dari tujuh pertandingan, Delano van der Heijden mengemas tujuh gol dan tiga asis. Dia bahkan mencetak hat-trick saat Bayern Nord menang 7-3 atas Adorin Haag U18. Jajal Taman Bermain di Turki, Sintayong berdirefresing bonggawal Garuda Nusantara. Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong memiliki cara tersendiri untuk menjaga kondisi pemainnya selama menjalani TC di Turki. Setelah ditempat latihan garas, Sintayong dan jajaran tim pelatih juga memberikan pasukan Garuda Nusantara Wattu untuk refresing. Hal tersebut dipocorkan oleh salah satu penggawat timnas U20 Indonesia, Franky Misa. Diketahui total timnas Indonesia U20 sudah melakoni 6 laga uji coba selama di negeri para sufi tersebut. Genetik begitu tentu akan penat jika para pemain hanya menghabiskan waktu dengan berlatih dan melakoni partai uji coba. Franky kemudian membeberkan bahwa para pemain memanfaatkan waktu libur latihan dengan berekreasi. Mereka mengunjungi tempat-tempat wisata di Turki. Latihan pasti berat, tapi kalau libur kami pakai hari libur itu dengan sangat baik. Biasanya kalau libur latihan kami mengunjungi mal berfoto-foto di tempat wisata. Kata Franky Misa Terdapat destinasi menarik yang dikunjungi timnas Indonesia U20 yakni Land of Legends. Franky dan kawan-kawan pun menjojol wahana-wahana bermain yang berada di dupannya Turki tersebut. Perjalanan timnas Indonesia U20 akan lebih seru lagi sebab mereka akan melakoni TC di Spanyol. Namun keberangkatan mereka ke negeri Matador tersebut sempat tertunda akibat masalah visa. Untuk itu mari tetap dukung perjuangan timnas U20 Indonesia dalam berproses dan berprogres jelang menghadapi dua event besar tahun depan. Yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!